Sebelumnya, saat Wang Ling mengalami kegagalan dan jatuh pingsan dalam berkultivasi menggabungkan tiga inti dingin menjadi benih inti, jiwa iblis Suligau keluar ingin melahap jiwa Wang Ling. Tapi Suligau masih ragu-ragu, takut Wang Ling hanya pura-pura pingsan dan telah memiliki rencana cadangan. Namun akhirnya Suligau menegaskan ingin memakannya. Jadi Suligau segera menerkam Wang Ling. Namun tiba-tiba jiwa iblis Suligau kesakitan dan jiwanya mulai memudar. Nyatanya saat Wang Ling memberi Suligau banyak jiwa di dalam bendera jiwa untuk meningkatkan kultivasinya, dia telah memasangkan kesadaran ilahinya di dalam banyaknya jiwa tersebut. Hingga Suligau tidak menyadari hal itu. Akibatnya Suligau tidak bisa mengontrol tubuhnya saat kesadaran ilahi Wang Ling bertindak. Ternyata Wang Ling telah mengantisipasi hal ini guys. Ini adalah versi novelnya. Kalau di komiknya, Ling Muan datang memberikan sedikit bantuan dan merawat Wang Ling yang terluka guys. Setelah sembuh, Wang Ling bangun. Meskipun telah dirawat oleh Ling Muan, sikapnya masih dingin. Wang Ling mengalihkan pandangannya ke arah tengkorak naga dan bertanya kenapa warnanya biru keunguan. Ling Muan menjelaskan bahwa sebelum naga mati, tubuhnya akan dipenuhi dengan racun yang mematikan. Begitu mati, racun itu akan mengubah tubuhnya menjadi harta. Bagian yang paling beracun dari naga adalah tulangnya. Dan tulangnya juga yang paling berharga. Alasan tubuhnya tidak terpengaruh oleh racun karena tubuh naga terbuat dari racun jadi tidak berpengaruh. Mendengarnya Wang Ling akhirnya menemukan sebuah ide atau solusi tubuhnya yang tidak bisa menahan energi yin. Yaitu menjadikan tubuhnya menjadi satu dengan energi yin. Wang Ling berjalan ke arah Lim Muan. Melihatnya Lim Muan takut dibunuh dan mundur ke belakang. Tapi Wang Ling berkata setelah mencapai tingkat formasi inti, Wang Ling akan mengirimnya kembali ke sakte langit awan. Setelah itu, Wang Ling pergi menuju ke lembah mayat meninggalkan Lim Muan. Setelah sampai di lembah mayat lapisan ke-14, Wang Ling menggunakan teknik bumi melarikan diri, memasuki tanah, dan mulai berkultivasi. Menjadikan tubuhnya menjadi energi dingin untuk mengatasi tubuhnya yang tidak kuat menahan energi yin. Saat ini, energi yin mulai memasuki tubuhnya. Hingga 6 bulan berlalu, sekarang semua organ internal, daging, dan darah Wang Ling mulai membeku dan tubuhnya menjadi kristal es. Terutama jantungnya mulai berdetak lebih lambat. Tiga tahun telah berlalu, Wang Ling telah meningkatkan metode kultivasi dunia bawah. Pada sayang sama, inti dingin juga mulai menjadi satu dan telah menyelesaikan setengah formasi inti dan hanya tinggal dorongan terakhir, yaitu menggunakan energi spiritual. Tapi itu membutuhkan pil surga jarak jauh untuk menerobos tingkat formasi inti. Jadi, itu akan berbahaya jika dilakukan, guys. Wang Ling memilih menghentikan langkahnya dulu dan menghancurkan es yang membekukan tubuhnya. Saat ini, kultivasi Wang Ling hanya setengah langkah ke tahap formasi inti. Tapi, metode kultivasi dunia bawah juga telah meningkat. Jadi, Wang Ling memperoleh inti api biru yang dingin dari metode kultivasi dunia bawah, yaitu api dunia bawah. Meskipun api dunia bawah itu dingin, tapi saat Wang Ling mengujinya, itu langsung melelehkan es di sekitarnya. Karena Wang Ling berada di gua yang banyak tulang binatang jiwanya, dia ingin mencari tulang binatang jiwa untuk dijadikan tungku reaksi. Dan mulai menguji tulang-tulang di sekitar untuk menguji ketahanannya dengan api dunia bawah. Hingga akhirnya, ada sebuah tulang binatang jiwa yang tidak dapat dihancurkan oleh api dunia bawah karena telah memiliki energi jiwa. Jadi, Wang Ling menggunakan tulang binatang jiwa tersebut untuk dijadikan tungku reaksi. Dan pada akhirnya, jadilah tungku reaksi tingkat sembilan, guys. Setelah itu, dia menggunakan teknik penepaan kuil dewa perang yang terbagi menjadi tiga poin. Pemindahan, peleburan, dan penggabungan. Lalu, Wang Ling mengeluarkan tiga materi dan memasukkannya ke dalam tungku reaksi satu persatu. Bahan itu adalah batu darah, ayam, anggur bulan yang keras, kayu binatang surga, dan setetes darahnya. Setelah itu, Wang Ling membentuk segel dan memasukkan sedikit kesadaran ilahinya dan mulai meleburkan ketiga bahan tersebut. Hingga sampai membentuk bola ungu yang melayang. Wang Ling mengeluarkan energi spiritualnya dan memasukkannya ke dalam bola ungu. Langkah pertama, pemindahan selesai dari teknik penepaan kuil dewa perang. Langkah kedua, peleburan. Proses ini diputuhkan sebuah harta. Jadi, Wang Ling segera mengeluarkan 34 pedang terbangnya dan menusuk bola ungu hingga meleleh semua. Lalu, mengeluarkan pedang hitamnya yang mengandung inti iblis dan inti pedang. Tapi, sebelum itu, Wang Ling mengeluarkan jiwa iblis suligau. Lalu, pedang hitam ditusukan ke bola ungu. Di saat itu juga, kesadaran ilahi Wang Ling segera menyebar dan mengelilingi bola ungu. Langkah terakhir dari teknik penepaan kuil dewa perang. Penggabungan dimulai sekarang. Dan akhirnya, sebuah pedang terbang kristal tercipta. Wang Ling mengendalikannya dan memasukkan pedang tersebut ke dalam tubuhnya. Melihatnya, suligau berkata, Sekarang kamu telah menelan pedangnya. Jadi, di mana aku akan tinggal? Wang Ling tanpa basa-basi segera mengeluarkan tendon naga. Lalu, mulai memurnikannya ditunggu reaksi dan tercipta tendon naga berwarna emas. Jadi, sekarang suligau tinggal di sini, guys. Nah, sekarang waktunya Wang Ling pergi ke kota Nandao menuju pavilion pemurnian harta karun. Sesampainya di sana, Wang Ling menatap tiga pedang terbang. Dan seorang pelayan pria segera menghampiri Wang Ling dan bertanya apakah tertarik dengan pedang tersebut. Wang Ling berkata, Apakah pavilion penyulingan harta menjual tungku pil? Mendengarnya, dia langsung menuntun Wang Ling ke lantai dua dan mempertemukannya dengan seorang pak tua di tahap akhir pendirian yayasan. Sebut saja Li. Dia segera bertanya pada Wang Ling, Kualitas tungku pil seperti apa yang diinginkan rekan kultifator? Wang Ling berkata, Bisakah kamu mengambil beberapa untuk dilihat? Li segera mempersilahkan Wang Ling duduk dan memberikan kode. Segera tiga wanita cantik muncul sembari membawa tiga kotak yang berisikan tiga tungku pemurnian. Li menjelaskan asal-usul ketiga tungku pil, Seperti tungku pil hijau misterius tingkat tiga. Tungku pil menari hampir mencapai tingkat tiga. Dan tungku pil seratus hewan tingkat lima. Tentu saja tungku pil seratus hewan yang paling menarik perhatian Wang Ling guys. Yang memiliki peluang dan manfaat besar saat memurnikan pil obat surga jerat jauh. Li mengatakan bahwa harga tungku pil seratus hewan sangat mahal, Yaitu seratus ribu batu jiwa berkualitas tinggi. Mendengarnya Wang Ling mengeluarkan kulit naga dan berencana untuk barter. Li yang melihat kulit naga langsung tertarik dan berkata kalau seribu meter boleh ditukar. Wang Ling tanpa basa-basi langsung mengeluarkan seluruh kulit naga dan melemparkannya ke Li. Di saat itu juga Wang Ling mengambil tungku pil seratus hewan dan pergi begitu saja. Sementara Li sangat tidak menyangka akan melihat dan mendapatkan harta kulit naga binatang jiwa berkualitas sedang. Untuk pertama kalinya guys. Sekarang Wang Ling telah keluar dari pavilion dan memahami bahwa tidak bijaksana untuk menunjukkan kekayaannya kepada orang lain guys. Benar saja Wang Ling telah diawasi oleh seorang bernama Weisa dari penginapan sebelah. Weisa seorang murid sakta petarung jahat. Wang Ling segera menanamkan kesadaran ilahinya. Wang Ling segera bergegas pergi dan menggunakan teknik bumi melarikan diri. Tapi tidak bisa karena ada formasi penghalang di kota Nandau. Jadi Wang Ling hanya bisa terbang melarikan diri. Tepat di saat itu juga Weisa telah muncul melihat Wang Ling terbang dipenuhi keserakahan. Tapi dia tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi Wang Ling. Berdasarkan tebakannya, Wang Ling pasti berada pada tahap formasi inti. Ini membuatnya ingin mundur. Tetapi ketika 10 murid di tahap pendirian Yayasan dan 2 tetua di tahap formasi inti awal, terutama dipimpin oleh tetua Qin Kun di tahap akhir formasi inti, muncul. Weisan sangat senang dan menjelaskan semuanya dengan terperinci. Tapi salah satu tetua tidak percaya dan hanya membuang waktunya. Bahkan ingin memukuli Weisa. Tapi dia segera berlutut mengatakan Wang Ling telah membeli tungku pil tingkat 5 di pavilion pemurnian Harta Karun. Setelah mendengar perkataannya, 3 tetua langsung percaya dan segera mengejar Wang Ling. Sementara itu, Wang Ling yang telah keluar dari kota Nandau segera menggunakan teknik bumi melarikan diri. Di saat itu juga, 3 tetua dan anggota sangga pecarun jahat mengikuti. Salah satu tetua mengeluarkan harta cermin dan mendeteksi keberadaan Wang Ling di dalam tanah. Melihat situasinya, Wang Ling segera menyebarkan kesadaran ilahinya pada Weisa hingga dia mati. Tak berhenti di situ, salah satu murid juga bernasib sama. Hingga mereka yang hidup tidak berani mengejar. Tapi, 3 tetua tidak peduli dan terus mengejar Wang Ling. Kian Kun segera mengeluarkan pusaka setempal dan menyerang Wang Ling di dalam tanah. Wang Ling segera menghindari serangan tersebut hingga keluar dari dalam tanah. Terbang melarikan diri. Tetua berkumis tipis berkata, Serahkan harta yang kau dapatkan di pavilion pemurnian harta karun atau mati. Mendengarnya, Wang Ling segera melancarkan serangan pedang kristal pada tetua berkumis tipis Hingga mengenai bahunya dan memuntahkan darah. Terluka guys. Singkat cerita, dengan mengandalkan pedang kristal dan kesadaran ilahinya, Wang Ling berhasil membuat terluka dan terpojokkan ketiga tetua sakte petarung jahat. Hingga mereka menjadi waspada, tapi tetap tidak menyerah dan meminum pil pemulihan dan terus mengejar Wang Ling. Jika tidak, mereka akan mati jika Wang Ling sampai membentuk inti emasnya atau mencapai tingkat formasi inti guys. Sementara Wang Ling terus berlari menuju gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.